Intro Pemirsa Batu Raya TV, terima kasih mas setia bersama Banten Forum Kita lanjutkan kembali, kali ini kita akan ke Pak Rifai Dari Pakultus Ekonomi Unbaja Pak ya Masalah, silahkan Pak Terima kasih Bang Jadi beberapa hal ini saya juga di Sambing dosen di Unbaja dan di ICMI Di Departemen Kebiasaan dan Ekonomi Umat Sama-sama dengan ini Beberapa permasalahan saya kira Dengan tingginya angka pengangguran di Banten ini Mari kita cari solusi lah Cari solusi bagaimana ini bisa diurai Bisa diurai, kemudian bisa kita tangani Sehingga angkatan ini tadi yang begitu tinggi Tiap tahun pertumbuhannya Tapi kita kadang-kadang hanya jadi wacana Bagaimana solusi-solusi ini Dan kami di ICMI juga sedang mencoba Dan termasuk di perguruan tinggi Supaya generasi muda ini Pak Yang pada produktif ini Ketika mereka mungkin masih di kuliah atau di SMA itu Belajarlah Pak Jadi belajar berwirausaha Jadi mereka kita didik, kita inikan, diedukasikan Supaya mau Pak Bagaimana mereka ini mempercaya diri Kemudian Kalau tidak selalu malu untuk berwirausaha Pak Kadang-kadang kan malu ini kan jadi problem juga Kemudian tidak menjadi anak mama atau anak papa Bentar-bentar minta duit Bentar-bentar minta uang ini gitu Nah kalau ini sudah dilatih Insya Allah Pak Intinya Yang kita harapan adalah Ketika mereka Belum mendapatkan pekerjaan tetap Itu sudah berlatih Pak Berwirausaha Syukur-syukur Wirausaha ini Terus berlanjut Kalau memang Nanti dapat Pekerjaan tetap Wirausahanya juga Masih bisa dilanjutkan Dan ini Konsep ini mudah-mudahan ini Saya selalu meyakinkan kepada Anak diri kita ini Ini juga bagian daripada Mengurangi Apabila mereka menjadi Menduduki di pekerjaan tetap Tidak berpikir untuk korupsi Pak Karena apa? Mereka punya penghasilan di luar ini Mungkin bisa di Dijalankan dengan Keluarga Atau anaknya Jadi intinya bagaimana Setiap rumah ini Dalam keluar itu Ada Pak Tidak hanya sekedar Mengharapkan Wang jajan Ini ada Adik-adik ini Kita-kita genjot Pak Nah mudah-mudahan Program-program ini Pak Ini ada Ada Sahabat-sahabat kita ini Yang pengambil kebijakan Di depan ini Cobalah program-program itu Pak Walaupun dilatih hanya Satu minggu Ya dagang apa aja gitu Pak Dan itu saya pengalaman Pak Jadi bagaimana ketika saya lulus ini Tidak merasa nganggur Apa aja dagang Pak Sebulan kemudian berganti lagi Dan ini yang harus kita tularkan kepada Generasi ini Supaya tidak hanya menjadi generasi ketika ini Pak minta duit Ma minta duit Tapi iya berusaha Apa aja yang penting baik Halal Dan ini Tadi itu Mental-mental entrepreneur-nya itu Akan terlatih Saya kira beberapa hal ini Dan mudah-mudahan ini Menjadi program Ini dari ada ini Kemudian hal lain juga Tadi disampaikan juga Yang harus kita uraikan adalah Pengangguran ini Apa benar-benar pengangguran yang Memang benar-benar nganggur Memang ada usaha lain Atau memang ada hal lain Yang ini yang harus kita Harus kita uraikan Nanti Dunia Perguruan tinggi Kemudian pemerintah daerah Pemerintah pusat Termasuk Dari itu dan ini Diuraikan dulu Pak Jadi jangan sampai apa Mempolis Pengangguran tertinggi Tapi tidak diuraikan Apakah memang mereka punya usaha rumahan Pertanyaannya Apakah orang yang Bekerja Tiga bulan Atau berusaha Apa masih disebut pengangguran Kan gitu Atau memang hanya bekerja Tapi tiap hari ada penghasilan Pak Tiap hari ada penghasilan Nah apakah ini masih disebut Pengangguran Saya kira beberapa hal Ini menarik Pak Untuk dijadikan analisa Kajian Atau Pertimbangan bagi kita semua Ya mari Bagaimana pengangguran ini Tidak hanya dijadikan Mengerikan gitu Tapi solusinya Yang harus kita uraikan Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Rifai Disini kita juga ada teman-teman Dari aktivis mahasiswa Kita juga ingin dengar Barangkali yang lulusan SMA Yang disampaikan tadi Pak Rifai Ada juga yang sambil usaha Mungkin temannya atau tetangganya Atau juga ada yang Apa namanya Yang teman-teman mahasiswa Juga yang tadi disarankan Untuk berwirausaha Tapi tentu Seorang Apa namanya Teman-teman aktif mahasiswa Biasanya Banyak sekali yang dilihat Dan personal pengangguran Mungkin juga Apa namanya Menjadi Apa namanya Hal yang menakutkan juga Karena mereka ini calon generasi Yang akan ikut bersama Rombongan yang 150 Tapi Tapi sekarang jumlahnya Berapa persen Pak Kalau yang itu Dari BPS itu cukup lumayan juga Dari lulusan Perguran tinggi Yang masuk dalam Angka pengangguran Terbuka Disini ada Mas Agung Prayogo Ya benar ya Dari KMS 30 Silahkan Mas Ya menurut saya Tadi kan dijelaskan Sudah Dari Bapak Ya Bapak dosen tadi kan Untuk Sendirinya aja Tadi Pengangguran sendiri Dilakukan paling banyak SMA ya Pak ya Ya SMK Jadi menurut saya SMK itu Bahkan Palah Lebih kecil Pak Soalnya Di SMK sendiri Saya juga Alumni SMK Pak Dulu Di SMK saya sendiri Dulu diberikan Motivasi-motivasi Apalagi Khusus untuk Bekerja sendirinya Dimana gitu Pak Apalagi Dari Perusahaan Biasanya juga Larinya langsung ke SMK Pak Bukan di SMA sendiri gitu Ya cukup sekian itu aja Ya terima kasih Saat ini kita sedang Mencoba hubungi Pak Agus lagi Biar jelas Pak Pengangguran yang dirilis BPS itu Apa kriterianya Apakah misalnya Menurut BPS Yang betul-betul Tidak bekerja Atau misalnya Yang bekerjanya Sesekali Kadang mungkin Dua minggu Punya penghasilan Tapi selanjutnya Tidak ada Apakah juga termasuk Itu Pengangguran Sudah tercambung Pak Agus Halo Halo Sambil menunggu Kita tersambung Kembali ke Pak Agus Subeno Kepala BPS Banten Saya ingin kembali lagi Ke Pak Hamidi Tadi Luar biasa Sangat banyak Termasuk kebijakan Anggaran Kita pengen tahu juga Tadi Pak Fitron Tidak sempat Menyampaikan Anggaran lain Di EPD lain Beliau sampaikan Begitu Besar Tapi tidak ber Impact pada Mengurangi Angka pengangguran Ternyata yang Gak mids itu Bukan hanya Apa namanya SMK Dengan Lapangan kerja Yang ada di Indusif Tapi terlepas dari itu Kita ingin tahu juga Di Senakar sendiri Pak Dari 11 triliun Ini di Senakar Hilirnya luar biasa Besar Tugasnya Apakah itu juga Sejalan Dengan kebijakan Anggaran Dari pemerintah Provinsi Terima kasih Pak Untuk Anggaran kita Di tahun 2018 Ini Itu sekitar 35 miliar Pak Jadi artinya Kita Membiayai Dalam rangka Untuk Peningkatan Kompetensi Pembinaan Tenaga kerja Dan hubungan Industrial Sistem penempatan Tenaga kerja Sehingga Sebagian besar Anggaran kita itu Terpusat kepada Pelatihan Dimana kita Mempunyai Balai latin kerja Yang Memang untuk Meningkatkan sumber Daya manusia Dalam rangka Penempatan Tenaga kerja Jadi sehingga Jadi sehingga kita Terfokus dalam rangka Untuk Meningkatkan kompetensi Dan daya saing Tenaga kerja Itu sendiri Nah kita Mempunyai BLK Memang Artinya Sebagian Anggaran itu Sudah Dialokasikan Anggaran Untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja Separuhnya Juga di Dalam rangka Pembinaan Tenaga kerja Tadi Pak Aset Sudah menyampaikan Bahwa Dalam rangka Tugas pokok Fungsi Tenaga kerja Itu sendiri Bukan hanya Bicara masalah Penempatan Tenaga kerja Tapi bagaimana Perusahaan Yang sudah berdiri Di Banten ini Jangan sampai Tutup Jangan sampai Memphk Dan Jangan sampai Berpindah Dari perusahaan Itulah tugas kita Juga Pak Terkait dengan itu Sehingga tercipta Hubungan Industrial yang Harmonis Dinamis Berkeadilan Bermertabat Tanpa diskriminasi Di Banten itu Diharapkan Dari sektor Tenaga kerja ini Juga dapat menjadi Magdet Untuk menarik Investasi Di Banten Nah sehingga Tugas pokok Itulah yang kita Jalang ke saat ini Nah tadi Kalau kita melihat Bahwa Politik anggaran Seperti itu Yang kita lakukan Bahwa Kita menerima Anggaran Sebesar itu Kita pergunakan Dalam rangka Melaksanakan tugas Pokok fungsi kita Nah dari tugas Pokok fungsi kita ini Kita melihat Bahwa Saat ini Posisinya Banyak perusahaan Yang buka Ketimbang yang tutup Di Banten Nah ini juga Artinya Merupakan salah satu Keberhasilan kita Dan mereka Melakukan peminan Terhadap Perusahaan-perusaha Pengusaha yang ada Di wilayah Banten Sehingga mereka Betah di Banten Dalam rangka Tadi Kondusif Dunia ketenaga kerjaan Seperti itu Sehingga investasi masuk Di Banten Dan harapannya kita dapat Mengurang angka pengangguran Karena Pada gilirnya nanti Pak Angka pengangguran itu Dapat terserap Bila mana Ada peningkatan ekonomi Bila mana ekonomi Meningkat satu persen saja Di Banten Contoh saat ini Kita ekonomi kita Bergerak Dari 5,84 persen Menjadi misalkan 6,8 persen Itu dapat Menyarap angkatan kerja Sebanyak 100 sampai 200 ribu Oleh karena itu Kita bertahan Tetap artinya Investasi Merupakan salah satu Alternatif Dalam rangka Untuk mengurang pengangguran Di samping program-program yang lain Mungkin seperti itu Terima kasih Pak Kalau yang tadi Pak Mungkin tadi sempat saya sampaikan Ke Pak Asep Sempat saya tanyakan ke Pak Asep Pengangguran ini Justru yang paling banyak Di Kabupaten kota Yang memang disitu Paling banyak Industrinya Ya saya Kalau dari Data yang Dirilis dari BPS itu Angka pengangguran tertinggi Di Kabupaten Serang Seperti itu Pak Memang Kalau kita melihat Bahwa Jumlah perusahaan Perusahaan yang berada Di Kabupaten kota itu Ya cenderung juga Angka pengangguran juga Meningkat Seperti itu Sehingga ini memang Ya kalau kita melihat Dari Di Senaker Bahwa ini Memang harus ada Solusi Terhadap Calon tenaga kerja Yang berada Di sekitar wilayah Kabupaten kota Yang banyak industrinya Maka tadi Sudah disampaikan Bahwa Solusinya adalah Kita harus melakukan Pendekatan terhadap Perusahaan Sehingga Calon tenaga kerja Memang dari Tentang provinsi Banten ini Dapat terserap Di wilayah kerjanya Di Kabupaten kota Yang saat ini Angka penganggurnya Menjadi tinggi Seperti itu Terima kasih Kalau dari provinsi Bapak kan dari Dinas tenaga kerja Provinsi Banten Bagaimana Koordinasi dengan Kabupaten kota Apakah Misalnya selama ini Jangan-jangan Jalan sendiri-sendiri juga Ini Mungkin Kabupaten Serang Yang tadi juga Dia sadar betul Tingkat penganggurannya Tinggi Di belah itu Dia melakukan hal sendiri Tentu dengan Angkaran yang Sebisa-bisanya Di Kabupaten Dan kota Tersebut Apa selama ini Yang pernah dilakukan Untuk mengatasi Persoal-persoal pengangguran Yang ada di wilayah-wilayah Tadi Kalau kita Jalur nyusup itu Berarti ke Dinas tenaga kerja Kabupaten kota Kita ada program itu Harmonisasi Program kegiatan Antara Dinas tenaga kerja Provinsi Dan Kabupaten kota Itu udah kita lakukan Kita menarget Angka pengangguran itu Penyerapan per tahun Misalkan contoh Kabupaten Serang Berapa dapat menyerap Angkatan kerja per tahun Kita target Misalkan 5.000 Kota Tangerang 5.000 Nah ini kita target Nah ini yang kita lakukan Dalam rangka kerjasama Isu-isu strategis Yang muncul Di permukaan ini Kita lakukan Kerjasama Lintas Sektor lintas Kabupaten kota Sehingga kita menargetkan Berapa penyerapan Angkatan kerja itu Per tahun Jadi sudah bisa dihitung pak Satu tahun itu Kita minimal Menyerap angkatan kerja Sekitar 40.000 orang Dari Dinas tenaga kerja Provinsi dan Kabupaten kota Sehingga ini diharapkan Dari disenagar juga Artinya dapat Menyerap angkatan kerja itu Dari sektor formal itu Sekitar 30.000 sampai 40.000 per tahun Nah itu sudah kita target Dan kita kerjasama Dengan Dinas tenaga kerja sempat Di samping program-program Kegiatan-kegiatan Dari lintas Kabupaten kota Ijin bang Silahkan pak Terima kasih ini pak Ini menarik Menarik ini Karena kita harus memberikan Motivasi juga ini Kepada mahasiswa Saya yang paling miris ini Selalu Ada bahasa Masalah Skill pak Masalah SDM Kadang-kadang di Media juga Kenapa ini tidak terserap Teragak kerja Lokal Alasannya Skill Kemampuan SDM Sehingga Harus orang luar yang Masuk Bukan berarti tidak boleh pak Pertanyaannya Apa betul Ini Karena masalah SDM Sehingga Meragukan Ya Anak-anak kita Saudara-saudara kita Yang lulusan SMK Yang lulusan Perguruan tinggi Jadi ini Mesti Ada Ini Mungkin harus ada Fatwa Yang mungkin Selalu Kenapa Pengangguran tinggi Kenapa Tenaga kerja Lokal Tidak terserap Skill katanya SDM Ini Ini kan jadi Seolah-olah Mempon Bahwa orang-orang Banten ini Bodoh Ini kan Menyakitkan Mari kita Ini kan Uraikan juga Tapi kenapa Sedikit aja pak Sedikit Saya bukan mau Berpolitik juga Tapi Kenapa tenaga kerja Asing itu Mudah gitu Ya Kok pada masuk Di industri-industri Yang ada di Banten Padahal Ya ada yang Tukang elas Tukang ini Ini jadi problem juga pak Jadi Ya mari kita Ini kan Jangan Bahasa SDM nya Yang tidak ini Kemudian Skill nya Yang tidak Sesuai dengan Kebutuhan Industri Kan gitu Kita ada BLK Kita ada Pelatihan-pelatihan Lain Masalahnya Setiap industri Juga Ada di Iklat Dan mereka Tidak Setamata Siapapun yang Lulus seleksi Pasti itu ada Pelatihan dulu Minimal 3 bulan Atau ini Jadi ini jawaban Jawaban yang Yang kadang-kadang Harus kita Clearkan dulu Apakah benar Bahwa Skill SDM Tenaga kerja lokal ini Tidak bisa masuk Ke dalam Pasar Industri Ya Para mahasiswa Ini yang harus diindikan juga Susah-susah Kuliah sampai 4 tahun ya Masih dibilang SDM nya Rendah Saya kira itu aja Pak Ini harus menjadi Kajian kita Terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Selanjutnya ada Seorang aktivis Yang sudah tidak asing Kalau di Banten Forum Ini ada Kang Hari Zaini ya Kang Tapi tahan dulu Komentarnya Kita lanjutkan Setelah Jeddah berikut ini Terima kasih